berdasarkan data-data biodata teman sekolahku judulnya kita buka Excelnya kita klik dulu disini judulnya teman sekolahku kemudian kita enter aja disini ada kolom A B C kita buka sampai di C barisnya ada 1 2 3 4 5 6 6 seterusnya setelah itu baris kedua kita kosongkan ke baris ketiga nomor panah kanan ikut tutup anak kanan lagi di bawah kemudian disini ada isi nomor 1 di bawah enter ya 2 3 terus kita isi kita berbesar kolom kita blok diantara A dan B kita kesek ke kanan untuk kita kesek ke kanan juga kita lebar kan kemudian untuk ru beris kita bisa lebar kanan ini kita tarik antara 4 dan 5 bawah di bawah bawah kalau besar kita besarkan ya tapi ini kita lalu balik aja yang di bawah ini besar oke ini kita kita blok semua kita bikin tabel hal keluar dari sini kemudian kita tengahkan ini ini kita tekan kuih untuk menebalkan ini kita besarkan kuih untuk mencoba kita klik di sini nama untuk terus jenis kelamin kita klik lagi kita klik lagi jenis kelamin titik 2 laki dan tanggal lahir tanggal tanggal lahir titik 2 kita klik sesuai buku atau bisa bebas 2015 posisi masih kurus kita klik kita bisa besarkan tulisan ini oke oke kita klik ke bawah terus kita klik ke bawah oke bisa di klik ke lagi lagi kali kita klik ke bawah kita spasi ya supaya tolong kemudian kita copy B saja untuk C untuk B dan jangan lupa disini untuk kita berkati dengan nama lainnya bagaimana status FIATO meskipun makarnya bisa kita klik ke bawah kita klik ke bawah 15 selamat sebelumnya kita klik ke bawah 12 kemudian kita klik ke bawah kemudian kita klik ke bawah terus 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 kemudian kita tinggal the option secara 1 kemudian kita klik ke bawah nah kemudian keluar kita simpan ikan mouse jadi saya ini mas kita simpan di desktop saja biar gampang kita simpan di desktop saja kita balik lalu kita simpan di desktop saja kita simpan di desktop saja selamat menikmati 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 selamat menikmati